Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk mengikuti program One Day One Hadis Pondok Santren Darussalam Blok Agung Banyuwangi Dalam bulan yang penuh berkah ini Mari kita bersama-sama Belajar salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Khorero Beliau pernah meriwayatkan satu hadis Samiktu Rasulullah SAW Dalam hadis ini Nabi Muhammad bersabda Bahwa apa yang aku larang Maka jauhilah Dan apa yang aku perintahkan Maka lakukanlah semampu kalian Hadis ini mengandung pelajaran Mengandung kesimpulan Bahwa sebenarnya pemberlakuan syariat Islam Sangat mempertimbangkan kadar kemampuan umat Islam Oleh karena itu Kita mengenal istilah dalam syariat Yang namanya Ruh Soh Salah satu contoh seumpama Ketika seseorang Berada dalam perjalanan ke luar kota Yang sampai pada jarak tertentu Maka orang tersebut oleh syariat Diberikan diskot Diberikan Ruh Soh Untuk melakukan kosor Dan jama' sholat Kenapa? Karena syariat Islam Sangat mempertimbangkan kadar kemampuan seseorang Dalam kitab Usul Fikki Islam Karya Dr. Wahba Az-Zuhayli Beliau pernah menjelaskan Bahwa salah satu syarat Dari adanya hukum Islam Adalah bahwa hukum itu Harus berada di bawah kemampuan manusia Jadi ketika suatu aturan Berada di luar kemampuan seseorang Maka aturan tersebut Tidak bisa diterapkan Jadi itulah kenapa Dalam Islam Segala hal itu sangat mudah Mengapa? Karena syariat Islam Menerapkan aturan-aturannya Sesuai dengan kadar kemampuan seseorang Nah Oleh karena itu Dalam wilayah usul Fikki Dalam wilayah Fikki Hal ini disebut dengan Masalah hajiah Seperti yang kita ketahui bahwa Masalah dibagi menjadi tiga Ada masalah doruriah Ada masalah hajiah Dan ada masalah tahsinia Nah masalah hajiah adalah kemaslahatan Yang ketika masalah hajiah itu hilang Maka akan menimbulkan kesulitan Dalam diri umat manusia Contohnya tadi Ketika rusuh dihilangkan Maka manusia akan mengalami kesulitan Dalam waktu yang singkat Dalam waktu yang singkat Di perjalanan Harus menyempurnakan sholat Itu sebuah kesulitan Jadi Dengan Kita Bisa Melakukan Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran Oleh hadis Oleh syariat Islam Semaksimal Semampu kita Semaksimal kita Oleh karena itu Ketika kita Dalam perjalanan Kita Kelelahan Maka kita diperbolehkan Untuk mengkosor sholat Menjamak sholat Ketika anda sakit Maka kita diperbolehkan Sholat dengan duduk Dengan berbaring Dan seterusnya Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mendengarkan penjelasan dari Dan kandungan dari Hadis ini Mari kita bersama-sama Untuk terus meningkatkan Rasa taqwa Dan rasa taat kepada Allah Semaksimal kita Semampu kita Ketika kita sudah Pada batas yang maksimal Maka kita Bisa Untuk mendapatkan Ruh soh Dari Aturan-aturan syariat Islam Semoga apa yang kita Jelaskan pada Kesempatan kali ini Pada hari ini Mendapatkan Lido Dan mengunah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kurang lebihnya Mohon maaf Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!